Sulaiman alaihi salam dan bilqis Sulaiman alaihi salam dan bilqis Waqafah Sulaiman alaihi salam yishahidul tulur Sulaiman alaihi salam berdiri menyaksikan burung-burung Sumbakala ma liya la aral hudhuda amkana minal baibim Kemudian dia berkata Mengapa aku tidak melihat hudhud Ataukah ia termasuk diantara yang tidak datang Waqan al hudhudu qadzah ba'il ardu nyaman Sebelumnya hudhud telah pernah berpergi ke wilayah yaman Dia melihat hudhud raja sabak menyembah Dan kaumnya menyembah bersama dengan kaumnya Kepada matahari min dunillah selain Allah Aad al hudhudu akhbar Sulaiman alaihi salam bima ro'a Hudhud kembali dan memberitahu Sulaiman alaihi salam Tentang apa yang dia lihat Kemudian Sulaiman menulis Menyirimkan sebuah surat kepada Biltis Dia mengajaknya bersama dengan kaumnya Untuk beriman kepada Allah yang maha satu Kemudian Biltis mengirimkan hadiah yang mahal Kepadanya Dia berkata kepada utusannya Kembalilah kepada mereka Kami benar-benar akan datang kepada mereka Dengan tentara-tentara yang tidak sanggup mereka tandingi Datanglah Biltis kepada Sulaiman alaihi salam Untuk bertanya kepadanya tentang apa yang dia serukan itu Sulaiman memiliki sebuah istana yang besar yang terbuat dari kaca Ketika Biltis melihatnya Maka Biltis kagum kepadanya Dikatakan kepadanya Masuklah ke dalam istana Ketika Biltis melihatnya Ia menyangkanya sebagai air yang dalam Maka syafat ansa qaiha Dan menyingkapkan kedua petisnya Sulaiman berkata Ia adalah sebuah istana yang terbuat dari kaca Dia berkata Tuhanku aku perbuat aniaya pada diriku sendiri Dan aku masuk agama Islam Bersama dengan Sulaiman Karena Allah Tuhan semesta alam